Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jensi bagi subscriber yang beruntung Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champion, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah Keep the blue, fly fly high, want the blue, always the blue Chelsea hidupkan minat untuk Declan Rush Klub Premier League, Chelsea nampaknya belum melupakan susuk Declan Rush The Blues dilaporkan akan mencoba mengejar gelandang West Ham itu di musim panas nanti Tiga musim terakhir, Declan Rush memang tengah naik down di Inggris Ini dikarenakan sang gelandang tampil dengan apik di lini tengah West Ham Di era Frank Lampard, Chelsea kerap dikaitkan dengan sang gelandang Namun semenjak Thomas Ducal menjadi manajer Chelsea, rumor ini agak meredup Di nasi dari The Telegraph, Chelsea masih tertarik untuk merekrut Rice Mereka akan mencoba mendatangkannya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Thomas Ducal juga tertarik untuk merekrut jasa Rice Ia menilai timnya saat ini terlalu mengandalkan ngolo kante Sehingga ia butuh tambahan tenaga di sektor itu Itulah mengapa Declan Rice dinilai bisa jadi solusi untuk kebutuhan timnya tersebut Menurut laporan tersebut, Chelsea berencana melakukan tukar tambah untuk transfer Declan Rice Sang gelandang dibanderol sebesar 90 juta pounds oleh West Ham Sementara dana transfer Chelsea cukup terbatas Untuk mengatasi situasi itu, Chelsea akan menawarkan Tami Abraham sebagai bagian dari kesepakatan transfer Rice Fakta menarik Aston Villa vs Chelsea Giron bisa jadi senjata rahasia Peringkat tiga Chelsea akan main tandang melawan peringkat 11 Aston Villa Pada pekan terakhir Premier League 2020-2021, Minggu 23 Mei 2021 Bagi Chelsea, duel di Villa Park ini sangat krusial Ada beberapa fakta menarik jelang duel Aston Villa kontra Chelsea di Villa Park Salah satunya adalah tentang Oliver Giron Aston Villa bisa merepotkan Chelsea Catatan Chelsea kontra Villa di pekan terakhir Premier League kurang meyakinkan Chelsea sebelum ini sudah pernah empat kali berhadapan dengan Villa di pekan terakhir suatu musim Premier League Dan selalu gagal menang, yakni sekali seri dan tiga kali kalah Waspadai Oli Watkins Salah satu pemain Villa yang wajib diwaspadai oleh Chelsea adalah Oli Watkins Penyerang 25 tahun Inggris itu sudah mencetak 14 gol dalam 36 penampilan untuk Villa di Premier League musim ini Lebih banyak daripada rekan-rekannya Torahan 14 gol Watkins kini merupakan torahan gol terbanyak oleh seorang pemain Inggris untuk Villa di satu musim Liga tertinggi Inggris Sejak David Platt pada musim 1990-1991 merupakan 19 gol Chelsea boleh percaya diri Chelsea pantas merasa optimis menatap laga pamungkas ini Pasalnya Chelsea selalu bisa meraih kemenangan dalam tiga laga tandang terakhirnya melawan Villa di Premier League Chelsea menang 21 pada musim 2014-2015 4-0 musim 2015-2016 Dan 21 musim 2019-2020 Oliver Giron bisa jadi senjata rahasia Penyerang Perancis ini memang bukan pilihan Thomas Tuchel di Chelsea Masa depannya di Stambo Grieg juga tidak jelas Namun dia bisa menjadi senjata rahasia jika diberi kesempatan turun ke lapangan Giron tercatat selalu bisa membobel gawang Villa dalam tujuh penampilan terakhirnya melawan mereka di Premier League Total 9 gol dia cetak kontra Villa selama periode tersebut Itu termasuk hat-trick Ketika masih membela Arsenal untuk membantu The Gunners menang 4-0 Di kandang atas Villa pada pekan ke-38 musim 2015-2016 Dia berpeluang menyamai rekor Robin van Prissy versus Stock City Mencetak gol dalam delapan penampilan beruntun melawan satu tim tertentu di Premier League Thomas Tuchel pasrah Chelsea disalib Liverpool dan Leicester Perburaan tingkat Liga Champion musim depan semakin memanas Usai persaingan berat antara tiga tim besar kelasmen Liga Inggris Pelatih Chelsea Thomas Tuchel pun pasrah ketika Liverpool dan Leicester City punya kans melakukan kudeta di pekan ke-38 Bertengkar di peringkat ketiga kelasmen sementara posisi The Blues terbilang kurang aman Cukup masuk akal mengingat mereka hanya menguas 67 poin saja selisih sangat tipis dengan dua rival berat yang merebutkan peringkat empat besar Di bawah Timo Werner dan kawan-kawan ada Liverpool 66 poin dan Leicester 66 poin yang sedang berlomba-lomba Amankan tiga poin kemenangan di pertanian terakhir Liga Inggris Kebetulan laga krusial terakhirnya bakal berangsung selentak Minggu 23 Mei 2021 nanti Kesempatan bagus didapatkan kedua tim tersebut karena menjamu lawan mereka di laga kandang nantinya The Red misalnya bersuak Kristalpilis di Anfield Sementara The Foxes akan siap membatai Tottenham Hotspur Dua kandidat kuat tim yang akan melangkainya dapat muksisat di kandang Tuchel pun merasa tak punya keuntungan besar Maklum, ia akan bawa Chelsea melawat ke Villapak sekaligus melawan Aston Villa yang sempat jadi kuda hitam musim ini Berdasarkan fans, mereka sudah jelas mendapat keuntungan Begitupun dalam hal poin yang berarti bisa ada perubahan Mereka atau pendukung Aston Villa bukanlah fans kami Dan tentu saja itu bakal menguntungkan kubu sebelah Ucap latih asal Jerman itu dilansir Leicester Mercury Segalanya menjadi sangat sulit dan saya ragu karenanya Tapi segalanya terasa lebih baik dengan pertandingan berisi penonton Kami tahu ini akan meningkatkan tantangan sekaligus perbedaan Tapi disini kami ingin melangkah maju katanya Setelah ada pelanggaran penonton imbas Corona PSSC-nya Inggris atau DFA akhirnya memperbolehkan adanya fans Tak heran nantinya Villa bakal didominasi 10.000 fans di kandang sendiri Berikut Leicester dan Liverpool Kondisi menguntungan bagi tim tuan rumah ini pun jadi pembeda untuk Chelsea Yang malah melakukan pekan laga terakhirnya sebagai tim tamu Apalagi fakta squad Aston Thomas Tuchel mulai kehabisan bensin Gara-gara beragam hasil mengecawakan Timo Werner bisa jadi malah petaka bagi Chelsea melawan Aston Villa Ian Wey khawatir Chelsea akan kehilangan pat besar Meski hanya dalam satu laga tersisa musim ini Tempat mereka disebut akan direbut oleh Liverpool dan Leicester City Thomas Tuchel telah mengubah keberuntungan The Blues Sejak dirinya diangkat sebagai manajer pada akhir Januari Setelah pemecatan Frank Lampard Matan bos Paris Sargiman itu mewarisi squad yang sedang down Dan mendekam di papan tengah kelas men Namun pelatih asal Jerman itu memberikan dampak secara langsung Untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain Setelah kekalahan final Piala FA pada akhir pekan lalu The Blues membalas dendam melawan Leicester City dengan kemenangan 2-1 di Stamford Break Untuk memastikan nasib empat besar berada di tangan mereka sendiri Menuju laga terakhir melawan Aston Villa pada Minggu 23 Mei nanti Namun tim Dan Smith mampu menang dengan cara mengesankan melawan Tottenham Pertengahan pekan ini Dengan Jagiralis yang sekarang telah kembali Januari percaya bahwa Chelsea patut khawatir Dan mantan striker Arsenal itu juga mewanti-wanti bahwa striker under fire Chelsea Timo Werner bisa menjadi orang yang bakal membuat klubnya kehilangan kualifikasi Liga Champion Saya pikir Leicester akan mengalahkan Tottenham Liverpool akan mengalahkan Christoph Willis Dan saya pikir Aston Villa akan mengalahkan Chelsea Ujarweg Saat kami melihat gol yang mereka butuhkan dan gol yang dilewatkan The Blues dan Villa mungkin akan mengakhiri musim bersama Jagiralis dan Oli Watkin Anda bisa melihat tim Villa yang akan membuat mereka bermasalah Anda dapat melihat bahwa Anda tidak tahu apa yang akan datang dari The Blues Tetapi satu hal yang pasti Timo Werner mungkin akan melakukan offset beberapa kali Mungkin mencetak beberapa gol Dan dia mampu membuat asis Tapi dia akan kehilangan beberapa peluang Yang mereka tak boleh mereka lewatkan Tutup Yan Rey Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia Channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Karena setiap tanggal 10 dan 20 Kami akan bagi-bagi Chelsea bagi subscriber yang beruntung Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champion Kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah Keep the blue flag fly high Was a blue, always a blue